0,01 artinya Belanja daerah Kabupaten Kebumen tahun 2023 dari pagu belanja sebesar 3,093,927,960,000 rupiah dapat realisasikan atau penyerapan sampai dengan bulan Desember sebesar 100% Untuk realisasi keuangan perakhir Desember 2023 yakni sebesar 2,970,373,414,132 rupiah atau 96,01% Dan untuk realisasi fisik sebesar 99,96% Sedangkan dari sisi pendapatan, pagu pendapatan sebesar 2,856,981,438,000 rupiah dapat tercapai sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar 2,912,302,576,969 rupiah atau 101,94% Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan Kegiatan atau Rakor POPK Kabupaten Kebumen tahap pertama tahun anggaran 2024 di Pendopo Kabumian selasa 16 Januari 2024 Rakor POPK dibuka Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih Hadir segda Edi Rianto, asisten segda, staf ahli bupati, pimpinan OPD dan camat di lingkungan Pemkap Kebumen Wakil Bupati menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja, baik belanja dan pendapatan, dan kinerja secara umum tahun anggaran 2023 Terhadap persiapan tahun anggaran 2024, Wakil Bupati meminta perangkat daerah agar melaksanakan kegiatan dengan cepat, tepat, dan tetap memperoleh Perhatikan peraturan dan ketentuan atau regulasi yang berlaku Rista juga mengingatkan kembali dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk melakukan evaluasi kegiatan secara cermat Khususnya apabila terlambat dalam pelaksanaannya Lakukan langkah-langkah pengendalian sehingga ke depan tidak terjadi lagi atau paling tidak meminimalisir terjadinya resiko tersebut Selain itu, OPD juga diminta untuk tertib dan lengkap administrasi pelaksanaan kegiatan Sejak perencanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan atau serah terima pekerjaan Bagi OPD pengelola pendapatan, Rista meminta agar melakukan optimalisasi pendapatan Khususnya apabila terjadi realisasi pendapatan yang tidak dapat memenuhi target Wakil Bupati juga meminta untuk persiapkan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 Dengan cepat dan tanpa menunda-nunda baik administrasi maupun teknis Kegiatan yang terdapat proses pengadaan barang jasa, Wakil Bupati meminta agar benar-benar diperhatikan Karena saat ini sedang dalam pengoptimalan proses pengadaan barang jasa Melalui metode e-purecasing dengan e-katalog khususnya e-katalog lokal Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan